Masih dari dunia seni pembesar ada banyak hasil karya indah yang tercipta hanya dari selembar kertas. Salah satunya adalah seni kataristik. Meski memiliki tingkat kerumitan tinggi dalam proses pembuatannya, karya ini bisa menjadi salah satu penyampai pesan dengan pola berkarakter. Sementara lagi saya akan menghadiri pesta pernikahan rekan saya. Sempat bingung kira-kira kado pernikahan apa ya yang cocok untuk mereka. Setelah mencari-cari saya teringat saudara saya pernah diberikan kado seperti ini. Ini adalah merupakan karya seni potong kertas. Dan sekarang saya sudah menemukan satu seniman yang dapat memberitahu saya seperti apa sih proses kreatif yang ada di balik pembuatan karya seni potong kertas seperti ini. Dewi Kucu Dewi Kucu, seorang seniman kertas yang pertama kali mengenalkan seni kateristik di Indonesia. Ia berhasil menciptakan berbagai karya seni bernilai tinggi meski hanya menggunakan kater sebagai alat pemotong. Kateristik sendiri merupakan seni asal Tiongkok sejak abad ke-6 yang awalnya dipraktekan dengan menggunakan gunting kecil sebagai alat pemotong. Berawal dari hobi dan keisengannya mengikuti sebuah karya seni potong kertas di majalah fashion, tak ayah membuat hasil karyanya banyak diminati oleh rekan-rekannya. Akhirnya, sejak April 2014, Dewi memutuskan seni kateristik sebagai ladang usahanya. Tak tanggung-tanggung, Dewi bahkan rela meninggalkan profesinya sebagai manajer perusahaan swasta. Melalui media sosial, ia bisa menjangkau tak hanya pelanggan yang membuatnya bisa meraup omset hingga ratusan juta rupiah per bulan. Namun, juga mereka yang tertarik untuk belajar seni kateristik. Selama 2 tahun terakhir, sudah lebih dari 500 murid yang saya ajarkan di berbagai kota. Dan juga saya memberikan tutorial online. Dan dari sana saya menemukan sebenarnya setiap kalian, setiap tangan itu berbeda. Ada yang memang hasil potongan pertama, hasil potongnya sudah rapi dan bersih. Tapi ada juga beberapa teman-teman yang memang harus lebih banyak lagi belajar. Untuk membuat karya ini, terlebih dahulu desain pola dengan komputer, kemudian dicetak di atas kertas yang akan digunakan. Desain yang telah dicetak, lantas dipotong dengan menggunakan cutter mengikuti pola yang ada. Setelah selesai pada tahap ini, barulah karya ini bisa dibingkai untuk menjadi hiasan. Seni kateristik ini bisa menjadi salah satu referensi Anda untuk memberikan bingkisan kepada orang-orang terkasih. Dari Jakarta, Yunia Harsari, Ucah Fernandes, Metro TV